Jujur, jadi ketua pelaksanaan FFI tuh nggak mudah ya, tanggung jawab yang besar sekali dan persiapannya juga sangat hektik. Karena sebenarnya LSPR ini adalah kampus ketiga. Kita pertama udah ke Kupang, terus ke Makassar, akhirnya ini sekarang gantian Jakarta. Nanti next adalah ada kota-kota berikutnya, ada dua kampus lagi. Jadi bener-bener hektik banget kita membawa FFI ke kalangan mahasiswa ini. Terus, dan aku jadi panitia ya, maksudnya bukannya jadi pengisi acara gitu. Jadi ketua pelaksanaan, panitia yang ngatur panggungnya gimana, sofanya gimana, sampai hal-hal kekecil gitu. Jadi lumayan hektik sih yang biasanya jadi bintang tamu, tapi ini jadi di belakang layar juga gitu. Kalau bikin event udah sering ya, karena aku punya production house kan, mereka juga suka bikin-bikin event production house ku. Tapi kan ini adalah tahun pertama aku menjadi ketua pelaksanaan, jadi ya pasti beda banget karena ini kan adalah event negara ya. Dan bener-bener ajang penghargaan tertinggi perfilman Indonesia. Aku pun sendiri jujur kalau ngeliat gitu ya, masih gak nyangka aku tuh ketua pelaksana gitu. Karena paling muda juga gitu di komite, tapi bersyukur banget sama kesempatan yang dikasih. Semoga FFI ketika aku menjadi ketua pelaksana bisa makin baik lagi gitu. Tapi mungkin ada sharing sama yang senior-senior gak sih ketika kamu menjadi ketua pelaksana harus gimana gitu? Oh pasti banget lah, aku lumayan agak panik pas ditawarin jadi ketua pelaksana, aku langsung nelfon karya Zara Hadian. Karena kan sebelumnya ketua komitenya dia, terus aku telfon gimana nih aku diajakin jadi ketua pelaksana, gimana cara mengaturnya. Karena kan ini dunia yang baru buat aku ya, walaupun masih di industri film, tapi kan ini acara besar gitu, Festival Film Indonesia. Dan setelah mendengar nasihat dari beberapa senior, baru aku memberanikan diri untuk mengiakan tawarannya gitu. Ini jadi kayak salah satu wishlist kamu gak sih? Bahkan gak ada di wishlist karena aku bahkan gak bermimpi sampai sejauh ini gitu loh. Aku gak kebayang masuk ke dalam komite FFI gitu. Waktu itu kan mimpinya semoga suatu saat nanti bisa mendapatkan penghargaan FFI. Dan tahun lalu aku Alhamdulillah udah mendapatkan itu gitu. Tapi gak nyangka abis itu langsung ditawarin jadi komite gitu, masuk ke dalam komite FFI. Jadi lumayan kaget dan semangat setiap harinya untuk ngatur FFI gitu. Ini jadi kayak berarti sudah melampaui apa yang kamu doakan gitu ya? Iya, ini udah melampaui apa yang aku doakan dan seneng banget karena bisa punya kesempatan ini. Tapi apalagi sih gitu loh, ini kan udah semua pencapaian sudah sampai di FFI ini, sudah dilampaui semua. Apalagi sih yang belum? Sebenernya kalau ditanya apalagi yang belum, aku sih sekarang beneran fokusnya itu ngejalanin yang ada. Karena aku menjabat di FFI aja sampai 2026. Jadi kayak masih lama nih gitu, tanggung jawabnya masih banyak banget. Dan mimpi dan visi-misi sinias-sinias film terhadap FFI itu juga masih banyak yang harus kita dengarkan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan itu di tahun-tahun berikutnya. Jadi PR-nya masih banyak banget untuk FFI. Terus kan ada pekerjaan-pekerjaan lain, aku juga jadi produser di production house aku sendiri. Dan masih main film juga. Jadi bener-bener lagi menjalankan yang ada di depan mata dulu sih. Karena beneran lumayan hektik banget hidup aku saat ini gitu. Artinya kerja di belakang layak masih tetap berjalan terus dan dilakuin terus ya Pak? Dilakuin terus ya, jadi sekarang aku punya banyak kantor. Dan harus ngantor terus gitu. Ada kantor PH, kantor FFI. Aku juga kan expert panel atau tenaga ahli di yayasan BUMN. Itu juga aku supervisi beberapa proyek mereka. Kerja juga di konservasi. Jadi ya lumayan banyak dan hektik kegiatan belakang layarnya. Makanya di depan layarnya tuh sebenarnya aku batasi kayak setahun tuh satu sampai dua film aja. Karena kalau shooting film kan harus fokus ya. Takutnya kerjaan kantornya terbengkalai gitu. Jadi kan tarik banget ya jadwalnya. Mungkin untuk ngebagi waktunya sendiri di jadwal sih? Jujur dijalanin aja sih. Karena ya jadinya aku bener-bener detail banget sama schedule aku gitu ya. Kayak setiap jamnya itu udah dibagi. Kayak misalnya pagi dari pagi sampai jam segini itu ngantor dulu di FFI. Habis itu bagi waktu untuk ngantor di CinemaKu Pictures gitu. Habis itu ntar besoknya meeting sama yayasan BUMN. Ntar besokannya lagi sama konservasi gitu. Jadi emang dibagi aja waktunya. Cuma ya tetap harus balance ya sama kehidupan personal. Jadi pasti harus juga ada waktu kosong gitu. Biasanya untuk nanti waktu kosongnya sih atau gimana sih? Dan ngapain biasanya? Aku tuh gak ada week and week days. Gak ada bedanya buat aku. Week and week days tetap hektik. Jadi ya kapanpun manajer aku bisa ngasih waktu kosong. Mau week and week days aku gak apa-apa sih. Biasanya request ke manajer tuh pengen apa sih gitu dalam sebulan? Pengen meetan? Aku harus ada diving. Aku harus ada ke laut. Aku kalau gak ke laut aku bisa stress. Jadi kayak harus ada momen dimana aku scuba diving kek atau free diving atau mancing deh. Yang penting aku bisa ngelakuin hobi aku itu aja. Karena kesenangan aku saat ini beneran cuma hobi aku doang. Gak ada lagi semuanya kerja doang gitu. Artinya selalu ke luar kota? Gak juga. Kalau mancing bisa di pulau seribu. Cuma 40 menit naik kapal atau di Tanjung Pasir. Naik kapal juga ya sebentar aja. Terus ya paling kalau ada waktu kayak 3 hari atau 4 hari kosong. Baru kita kayak ke Bali yang deket-deket. Kemarin sih agak jauh ke Alor ya di Nusut Tenggara Timur. Terus nanti ke depannya mungkin ada rencana-rencana lain. Mau keluar dulu sayang? Sini. Kasian loh ke jebak di dalam lift. Kalau hobi baru ada lagi gak suka? Belum ada ya. Karena hobi yang ada aja udah gak tau bagi waktunya gimana. Jadi kayak udah pokoknya cukup kesenangan aku di laut aja. Harus ada 2 hari aja gitu. 2 hari, 3 hari gitu. Itu pergi untuk sekedar healing sedikit gitu ya. Tapi itu juga tetap work from anywhere sih. Jadi walaupun aku mancing diving atau free dive. Tetep aja selalu stand by handphone. Jadi nyarinya juga lokasinya yang ada sinyal gitu. Jadi seberapa melegakannya kamu ketika udah free diving? Lega banget. Sebenernya bukan lega sih. Tapi moodnya jadi kebangun lagi gitu. Yang tadinya udah burn out. Ngerjain ini itu. Tapi pas ada waktu untuk kesenangan diri sendiri tuh moodnya jadi bangkit lagi. Jadinya besokannya jadi lebih semangat gitu. Ini kan padat juga ya jadinya untuk kesehatannya sendiri dan pola makan gitu. Aku sebenernya nggak diet untuk ngurangin makan ya. Karena ya udah mencapai berat badan yang bahkan kata orang-orang terlalu kecil atau apa. Jadi sebenernya cuma makan sehat aja. Terus tidur sih yang paling penting gitu. Karena itu yang paling penting ternyata di hidup aku ya. Kalau aku tidurnya di atas jam 12 atau pagi terus itu pasti sakit tuh. Jadi emang jam 11 malam udah usahain di kasur, merem, tidur. Dan ngasih pengertian ke teman-teman kerja untuk tidak ngecat aku di waktu jam-jam tidur gitu. Tapi selalu bawa makanan sendiri ya? Kayak kemarin buat mie goreng. Iya, aku selalu bawa bekal sendiri. Hari ini juga bawa bekal sendiri. Jadi emang biasain pagi-pagi bangun masak buat bekal sampai malam gitu. Dengan padatnya kamu, dengan kesibukan kamu, support sistemnya siapa aja? Support sistemnya orang tua, pasti ya. Selalu mendukung kegiatan aku. Sama sahabat-sahabat aku sih. Sahabat-sahabat aku tuh sosit-sosit semua ya. Jadi kayak suka nanyain kabar, terus kayak ngirimin makanan atau ngirimin bunga gitu. Kalau tahu aku lagi capek banget gitu sih. Sosit-sosit sahabat aku. Artinya mengesampingkan pasangan dulu untuk saat ini? Karena gak ada waktu nyarinya. Gak ada waktu nyarinya, mau dimana tuh. Saya bingung ketemu jodohnya dimana. Gak ada waktu pacarannya juga. Jadi kayak ya saya serahkan aja ke Tuhan ya. Siapa tahu pas diving, dia lagi nyari ikan juga ya kan. Ketemu di bawah laut, halo gitu. Iya, banyak banget nih yang menjodoh-jodohkan sama kita juga. Seperti apa sih? Ya wajar aja karena lagi film bareng kan. Mau tayang dikit lagi nih 17 Oktober. Bolehkah sekalian saja aku menangis. Dan mungkin mereka ngeliat, kita kan deket ya maksudnya walaupun udah syuting film. Tapi selesai syuting film juga saling support gitu. Aku suka nonton Mas Dikta Manggung. Terus Mas Dikta juga datang ke acara-acara yang aku buat gitu. Jadi mungkin orang ngeliatnya kayak, Oh so sweet, saling support gitu. Aku sih terima aja dan seneng banget kalau dijodoh-jodohin. Karena mereka ngeliat chemistry kita di saat proses syuting film gitu. Jadi siapa tahu mereka pengen beli tiketnya ke bioskop ya. Tapi Pril, ini kan ada sampai Om Andre juga kan. Kayak ngasih nasehatin kamu. Kalau Monica nanti aja dulu Pril, segala macem kayak gitu gimana sih? Itu kan waktu itu main sketsa. Jadi main sketsa terus Om Andre ngomong kayak gitu malah dia yang diledekin kan gitu. Jadi ya itu main sketsa aja sih ceritanya nasehatin soal jodoh gitu aja. Jadi kayak masukkan juga gak sih buat kamu nih, Oh bener nih berarti nantilah diumurnya cukup dengan finansial yang sudah lebih cukup dan ke mungkin kitanya juga sudah bisa menerima. Ya kalau aku sih gak ada target dan gak ada deadline juga ya. Karena deadline orang beda-beda. Yang penting happy aja ngejalaninnya dan orang tua juga gak pernah bawel soal itu sih untungnya orang tua saya. Kriterianya mungkin malah tetap ya. Apa sih ya? Saya bagikan Pril kan dengan banyak talenta dan juga ini. Kriterianya yang bisa menyeimbangkan hidup aku aja sih. Tidak takut dengan achievement yang aku miliki. malah mendukung aku sepenuhnya, bisa menjadi pasangan yang tumbuh bersama gitu. Terakhir, kemarin pake baju SMA banyak netizen yang bilang cocok banget. Alhamdulillah masih cocok, masih dibilang cocok pake baju SMA. Ini juga acara sama siswa, masih kesemuran kan? Alhamdulillah. Jadi ya seneng aja sih, itu emang acara-acara brand yang mengharuskan aku pake baju SMA gitu. Kayaknya next ada ini juga buat jadi dosen atau seperti apa? Ya itu sudah menjadi obrolan dari sejak lama sebenarnya untuk kembali ke kampus sendiri untuk mengajar. Kita lihat aja nanti ya update-nya gimana. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.